Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? I hope all of you in good condition Ya, kita sudah sampai ke pertemuan yang kelima Tapi sebelumnya kita awali dengan baca basmala bersama ya 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke, good Ya, pada pertemuan kelima ini punya 2 tujuan Yang pertama adalah setelah menonton video Peserta ini diharapkan dapat membuat pertanyaan pekerjaan Menanyakan pekerjaan Topu Passion Yang kedua, setelah menonton video ini Setelah membuat pertanyaan Peserta ini diharapkan dapat menjawabnya Oke, ya ada 2 Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu Last week homework atau PR minggu kemarin Ada 2 Yuk, sekarang diambil bukunya Kemudian dicocokkan Oke, yang pertama Are you singer? Apakah kamu seorang penyanyi? Kalau menanyakan apakah berarti betul-betul salah ya Gambarnya, pas nggak itu penyanyi? Iya, betul sekali Berarti jawabannya yes atau no? Yes Kalau yes berarti Karena pertanyaannya you Berarti jawabannya I To be-nya M Jadi yes, I am Good Siapa yang betul? Wah, tepuk tangan dong Luar biasa Yang kedua Is Mrs. Selfie Tyler Apakah bu selfie seorang penjahit? Itu gambarnya penjahit? Bukan Bukan Bukan, ya berarti jawabannya yes atau no? No Ya, no No Mrs. Selfie is not Atau bisa juga no She is not Karena Mrs. Selfie bisa diingatkan sebagai dia perempuan Mudah nggak? Kalau yang jawabannya no Mrs. Selfie is not Boleh nggak? Ya, boleh saja Yang berarti tinggal pembetulannya bagaimana? She is a librarian Atau Mrs. Selfie is a librarian Boleh nggak? Boleh Oke, good Sekarang kita bahas dulu apa itu Asking about occupation Kemarin menanyakan apakah Sekarang menanyakan apa Kalau apakah itu berarti betul tidak? Yes or no? Tapi kalau apakah berarti ini jenis pekerjaannya Ya, jadi menanyakan Apa sih pekerjaannya dia? Apa sih pekerjaannya mereka? Apa sih pekerjaannya Mr. Maman? Seperti itu Ya Oke, jadi beda dengan kemarin Kalau kemarin jawabannya yes or no Kalau ini menanyakan pekerjaannya Jadi jawabannya akan panjang Oke, contohnya ini Ketika menanyakan pekerjaan Itu ada dua cara Yang pertama adalah menggunakan what do Yang kedua menggunakan what does Bedanya apa? Bedanya di subjek Iya, di subjeknya Tergantung subjeknya Kapan menggunakan what do Kapan menggunakan what does What do itu dipakai untuk subjek you Contohnya What do you do? Apa pekerjaanmu? Seperti itu ya Jadi bukan what does you do Ya Ingat What do dipakai kalau subjeknya you Atau you Itu pakai pertanyaannya what do Bukan what does Yang kedua itu ketika subjeknya they What do they do? Ya gitu ya Jadi kalau subjeknya they Menanyakan mereka Berarti pakainya what do Bukan what does Aku ingin nanyain Mereka pekerjaannya apa? Berarti pakainya apa? What do Ya What do they do? Oke, mudah ya? Sedangkan Kapan menggunakan what does Itu ketika subjeknya he Atau dia laki-laki What does he do? Nah, jadi kalau menanyakan dia Nggak boleh pakai What do he do? Bukan Tapi what does he do? Begitu juga kalau dia perempuan Yaitu she What does she do? Apakah pekerjaan dia perempuan? Nah, selain itu Dipakai juga untuk Subjek nama orang Contohnya di sini Honey What does Honey do? Nah, jadi Kalau you dan they Pakainya what do? Kalau she, he, dan nama orang Pakainya what does Kita coba ini Kita coba di sini Ada percakapan antara Bila dan Nara Jadi, kalau They Berarti Pakainya what do atau what does? Iya What do Ya, gitu Pertanyaannya pakainya what do Bukan what does Sekarang Memberi jawabannya Iya Tujuan yang kedua tadi ya Memberi jawaban Ini sebenarnya Sudah pernah pak guru Yang sebelumnya Tetapi ini Digabungkan dengan Sebuah pertanyaan Apa pekerjaannya Mereka itu? Kan mereka kan Lebih dari satu ya Berarti They They To be Are Itu pekerjaannya apa? Dokter Berarti They are Dokter Ya They are Doctors Ya They are Doctors Ya Pakai S karena Jamat Coba Yang kedua Antara Satria dan Anet Membuat sebuah percakapan What titik-titik She do Nah, dia perempuan Kalau subjeknya She Berarti Pakainya what do atau what does? Iya What does What does she do? Apa pekerjaan Dia perempuan Pekerjaannya apa itu? Iya Penjahit Berarti Jawabannya Dia perempuan Adalah penjahit Berarti She Is A Tyler Good She is A Tyler Siapa yang Sudah menjawab ini dengan keras Dan lantang Dan juga betul Luar biasa Sekarang kita exercise Exercise-nya cukup Satu saja Ya Nah, ini Percakapan antara Aira dan Nadia Ya Pertanyaannya Titik-titik Mr. Ragil Do Nah, ini Mr. Ragil Laki-laki ya Mr. Ragil Titik-titik Mr. Ragil Do Nah, apa pekerjaan Pak Ragil Nah, pekerjaannya apa itu? Montir Bahasa Inggrisnya apa? Mechanic Yang masih ingat luar biasa ya Mechanic Berarti jawabannya Subject to be Pekerjaan Subjectnya Mr. Ragil To be Is Is A Pekerjanya Mechanic Jadi Mr. Ragil Is A Mechanic Luar biasa Tumpuk tangan dong Jawabannya udah mantap Oke Sekarang Ada sebuah PR Buat kalian Kalian tulis Inilah ditulis semuanya ya Ambil langsung Buku yang tadi itu Dibuka PR Bahasa Inggris Pertemuan kelima Percakapan antara Zidan dan Shiva Kamu tulis Nah Itu ada Titik-titik You do Subjectnya You Berarti tinggal tentukan Pakainya Wado Atau Wadas Kemudian jawab nih Oh itu Karena you Berarti Subject jawabannya Terus To be Nah Terus Pekerjaannya Ini apa ini Ibu ini Oke Sudah Ya Kalau sudah Pak guru rasa cukup Untuk hari ini Tetapi Seperti biasa Pak guru sarankan Kalian untuk tetap Jaga kesehatan Apalagi ini Pandeminya semakin meningkat Lonjakan Kasus Positifnya Kamu tetap di rumah Jaga kesehatan Jaga kebersihan Makan yang cukup Istirahat yang cukup Ya Dan Ingat Patuh kepada Orang tuama Oke Pada pertemuan Berikutnya Pertemuan Keenam Kita akan Belajar tentang Workplace Atau Tempat pekerjaan Ya kan Kemarin Sudah Tengahkan pekerjaan Kalau pilot Itu pekerjaannya Dimana Guru Atau teacher Ada dimana Tempat pekerjaannya Polisi Ada dimana Dokter Pekerjaannya dimana Di rumah sakit Bahasa Inggrisnya apa Nah Kita akan bahas Besok Pada pertemuan Yang Keenam Sebelum kita Akhiri Pertemuan ini Mari kita Membaca Hamdalah Bersama One Two Three Alhamdulillah Rabbil Alamin Pak Guru Rasa cukup Untuk pertemuan Hari ini Pak Guru Rasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh